Pernahkah Anda melihat guru wanita yang begitu buruk? Menyuruh murid-muridnya belajar sendiri. Sedangkan dia sendiri malah memikirkan cara agar buah dadanya lebih berisi. Terkadang, dia juga memutar film untuk murid-muridnya. Sementara dia malah tidur berselimut jaket. Mengapa guru yang aneh ini tak dipecat dari sekolah? Hanya ada satu alasan. Nilai murid-murid di kelasnya selalu jadi yang terbaik di sekolah. Guru ini bernama Elizabeth, seorang guru seksi yang tidak profesional. Malas di pagi hari dan aktif di malam hari. Pulang kerja langsung ke klub malam. Tujuannya jelas. Memancing kucing garong. Dia adalah wanita yang matri. Sebenarnya, Elizabeth sudah pernah mengundurkan diri. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan orang kaya. Sehingga dia tak perlu bekerja lagi. Ketika baru pulang ke rumah, dia melihat pacarnya datang bersama ibunya. Suasananya agak canggung. Ibu pacarnya sama sekali tidak suka dengannya. Menunjuk padanya dengan wajah serius dan berkata, Kamu adalah wanita matri. Pacarnya adalah anak konglomerat yang tak punya kuasa. Seorang pria manja. Dan sangat penurut pada ibunya. Dia bahkan membela ibunya dan menyalahkan Elizabeth. Belum sempat menikmati kebahagiaannya. Dia langsung ditolak oleh ibu pacarnya. Tak ada jalan lain. Elizabeth lalu kembali ke sekolah. Dia beralasan tidak bisa melepaskan pekerjaan ini. Tidak tegah dengan semuanya. Rekan-rekannya agak ragu dengannya. Baru saja keluar dari kantor. Dia bertemu dengan seorang guru baru. Guru itu bernama Scott. Terlihat culun dan miskin. Tapi Elizabeth kemudian melihat jam tangah Scott yang mahal. Dia langsung tersenyum lebar. Elizabeth akhirnya menyadari bahwa Scott adalah orang kaya. Yang baru saja putus dan masih jomblo. Tapi, dengan belak-belakan Scott mengaku belum bisa move on. Dia menunjukkan foto mantan pacarnya pada Elizabeth. Seorang wanita seksi berdada besar. Elizabeth berpikir, Scott menyukai wanita seperti ini. Untuk mendapatkan Scott. Dia berusaha merubah penampilannya. Dia memutuskan untuk memperbesar payudara. Lalu pergi ke rumah sakit. Ternyata biayanya sangat mahal. Elizabeth belum menyerah. Dia mulai berhutang kemana-mana. Tapi, tidak ada yang mau. Hari ini sekolah akan mengadakan kegiatan cuci mobil. Namun, dia tak tertarik. Elizabeth berkata, tidak suka dengan kegiatan seperti itu. Tapi, saat muridnya memberi tahu bisa menghasilkan uang dari kegiatan itu. Mata Elizabeth bersinar. Dia hanya memakai bikini saat mengikuti kegiatan ini. Pencucian mobil pun tak bisa menghentikan aksinya. Membuat semua mata lelaki terbelalang. Mereka bahkan memberikan saweran pada Elizabeth. Berita tentang aksinya di kelas menyebar dengan cepat. Para wali murid datang mencarinya. Beberapa wali murid diam-diam memberinya uang. Untuk mengurus nilai anaknya. Dipikir-pikir, ini adalah trik yang bagus. Bisa menghasilkan uang. Dia semakin dekat dengan targetnya. Wali murid terus memberinya uang. Dia bahkan mengumpulkan barang-barang bekas di sekolah. Dan menjual semuanya. Dia juga mengumpulkan semua kaleng di sekolah. Tanpa ada yang tersisa. Tepat ketika uang operasi payudaranya sudah cukup. Scott memberi tahunya. Bahwa dia sudah punya pacar. Dia juga seorang guru. Bernama Amy. Amy tahu semua yang Elizabeth lakukan. Dia melaporkan semuanya pada kepala sekolah. Elizabeth sangat membenci Amy. Amy selalu memperhatikan nilai murid-muridnya. Sejak saat itu, Elizabeth juga mengubah cara mengajarnya. Mulai berubah menjadi sangat serius. Mengganjam olahraga dengan pelajaran lainnya di kelas. Murid-muridnya sangat tidak terbiasa. Sehingga nilai mereka malah menjadi anjlok. Elizabeth marah. Dia sudah bekerja sangat keras, tapi nilai mereka malah jatuh. Dia sangat heran dan mulai kebingungan. Untuk memisahkan Amy dan Scott. Dia bahkan memberi Amy apel beracun. Amy berjerawat setelah memakannya. Cacat secara perlahan. Dengan gembira, Elizabeth mengikuti kegiatan sekolah bersama Scott. Amy yang marah, memanfaatkan kesempatan ini. Untuk menemukan kelemahan Elizabeth. Dia mencarinya di laci kelas. Tapi terkunci. Dia meminta ahli kunci membukanya. Dia yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan Elizabeth. Jika tidak, kenapa dikunci? Ketika dibuka, di dalamnya ada sebuah wig. Juga ada kumpulan kunci jawaban di sana. Dia akhirnya menyadari. Mengapa murid di kelas ini, nilainya selalu bagus. Karena setiap kali akan ada ulangan. Elizabeth akan berpura-pura mendekati pengawas ujian. Keesokan harinya, Amy bergegas mencari Elizabeth. Dia akan mengungkap semuanya, agar seluruh sekolah tahu. Namun, Elizabeth tidak panik sama sekali. Dia mengabaikan ucapan Amy. Karena dia telah meminta temannya untuk mengatasi masalah ini. Saat pengawas diperiksa, mereka tidak akan mengaku. Akhirnya, Elizabeth tidak jadi operasi. Karena tujuannya berubah ke guru lain. Dia sudah lama melupakan Scott. Dia kini berpacaran dengan guru olahraga. Dia juga sudah berubah El Sematre dulu. Menjadi guru yang bertanggung jawab dan profesional. Karena dia akhirnya mengerti. Meskipun semua hal butuh uang. Tapi pria yang baik tetap utama. Yang terpenting adalah menemukan seseorang yang seirama. Mungkin itu yang terbaik saat ini.